Dari Indian Times, pada tanggal 11 Januari kemarin, National Aeronautics dan Space Administration atau disingkat NASA mengajak 24 teolog termasuk pendeta dan pastor untuk mengambil bagian dalam programnya di Center for Theological Inquiry atau disingkat CTI. Itu adalah sebuah program yang membangun jembatan pemahaman dengan mengumpulkan para teolog, ilmuwan, cendikiawan, dan pembuat kebijakan untuk berpikir bersama. Tentang Alien. Pada dasarnya, program ini bertujuan untuk menjawab berbagai pertanyaan yang selama ini membingungkan. Seperti apa itu hidup? Apa artinya hidup? Di mana kita menarik garis pertemuan antara manusia dan alien? Dan apakah mungkin ada kehidupan di tempat lain? Saat ini, NASA memiliki berbagai teknologi di luar angkasa seperti rover di Mars, serta beberapa probe yang mengorbit Jupiter dan Saturnus. NASA juga meluncurkan teleskop James Webb yang akan mempelajari pembentukan galaksi, bintang, dan planet di alam semesta. Melalui berbagai teknologi tersebut, NASA berharap dapat menemukan kehidupan di luar bumi. Salah satu dari 24 teolog, pendeta Andrew Davidson, mengatakan tradisi religius akan menjadi penting dalam hal bagaimana umat manusia menghadapi informasi bahwa ada kehidupan di tempat lain. Selain merekrut para teolog, NASA sudah melakukan banyak cara dalam menemukan kehidupan di luar bumi. Salah satunya dengan mendeteksi keberadaan polusi dari NO2 di atmosfer planet lain, itu karena gas nitrogen bisa menjadi apa yang para ilmuwan sebut sebagai tanda teknologi, yang berarti juga tanda-tanda kehidupan yang menggunakan teknologi tersebut. Film berikut berjudul Man in Black. Lagi-lagi saya berusaha membayar hutang janji yang kuberikan padamu. Masih bergenre fiksi ilmiah, masih disutradarai oleh Barry Sonnenfeld, dan masih menampilkan dua jagoan kita dengan kalimat-kalimat sindirannya, Agent K dan G, yang mana masih diperankan oleh Tommy Lee Jones dan Will Smith. Selain mereka juga ada Lara Flynn Boyle, Rosario Dawson, dan Johnny Knoxville, serta Rip Thorn, yang masih memerankan Chief Z. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya, Agent TG. Mari kita masuk ke ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan sebuah acara yang berjudul Mysteries in History atau Misteri Dalam Sejarah yang dipandu oleh Peter Grave. Pria itu membahas tentang agensi ilusi milik pemerintah yang disebut The Man in Black dan menceritakan salah satu kisah dalam tanda kutip tidak pernah terjadi yang berasal dari berkas yang tidak pernah ada. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 1978 para ejen MIB berhasil menggagalkan rencana Sarlina, Ratu Ras Kilotian yang berusaha merebut benda kekuatan Mahadashat, The Light of Zarta, dari putri kaum Zarta, yaitu Laurana. Meskipun demikian, Sarlina tidak pernah menyerah. Dia berhasil membebaskan diri dan kembali memburu Laurana. Dia bersumpah akan menghancurkan planet manapun yang mencoba menghalangi misinya dalam merebut The Light of Zarta. 25 tahun kemudian, setelah menghancurkan beberapa planet dalam perburuannya, Juli 2002, Sarlina tiba di bumi. Tidak seperti yang diceritakan oleh Peter, Sarlina Sang Ratu hanya menyerupai cacing atau tanaman merambat. Dengan akar-akarnya, dia mengambil bentuk seorang model Victoria's Secret yang dilihatnya di sebuah majalah. Lalu setelah menelan seorang penjahat, wanita itu pun pergi menemui alien dengan dua kepala, yaitu Scratch dan Charlie. Alien dengan dua kepala itu dipaksa untuk menjadi pelayan Sarlina dan menunjukkan lokasi The Light of Zarta. Sebagai imbalannya, wanita kejam itu akan memberikan mereka kesempatan hidup. Scratch dan Charlie sudah pasti tidak mungkin mengetahui benda itu. Namun, mereka mengaku mengenal seseorang yang mungkin mengetahuinya. Orang yang dimaksud adalah bapak-bapak bernama Ben. Dia baru saja memberi penghargaan kepada karyawati setianya bernama Laura Vasquez. Tak lama kemudian, setelah bersih-bersih toko, Laura sangat terkejut melihat Ben disiksa oleh seorang wanita kuat dan pria dungu meskipun mempunyai dua kepala. Dia sempat melaporkan hal ini kepada pihak berwajib, namun sangat disayangkan, nyawa Ben tak terselamatkan lagi. Dengan tentaklenya, Serlina mencambuk Ben hingga lenyap seketika dan hanya meninggalkan kulit yang berceceran di lantai. Lima tahun sudah berlalu sejak Kay di Flash atau di Jepret. Jay yang kini menjadi agent senior sedang menindak Jeffrey, makhluk asing yang melakukan pelanggaran di jalur kereta bawah tanah. Sebelumnya, Jay sudah memperingatkan rekan barunya, Agent T, untuk bersikap sopan. Namun, ketika melihat wujud Jeff yang imut dan mengemaskan, T tidak mengindahkan kata-kata mentornya. Dia malah terus memprovokasi Jeff dan inilah akibatnya. Jay harus menghentikan Jeff karena keluar dari area yang telah ditetapkan. Pria itu menaiki Jeff layaknya berkuda. Karena Jeff tidak menurut, Jay terpaksa menyuntikkan obat penenang. Dan itu bukanlah pekerjaan yang mudah. Beberapa kali, kepala Jay membentur plank hingga akhirnya terpental ke dalam kereta. Jay berusaha memperingatkan penumpang, namun tak seorang pun yang mengindahkannya. Akhirnya, ketika Jeff mulai melahap gerbong, kepanikan terjadi dan Jay terpaksa mengeluarkan senjata di atomizer. Tapi untungnya, Jay tidak harus menembakkan senjata tersebut. Karena obat bius telah bekerja dan Jay pun kembali tenang. Belum, ini belum selesai. Aksi para agent MIB tidak bisa dibilang selesai sebelum upacara penjepretan. Kali ini, Jay melakukannya dua kali. Karena yang pertama, dia mengomeli para penumpang yang mengabaikan peringatannya. Seberapa sering kau melihat bintang, T? Tanpa rasa bersalah, T mengira bahwa itu adalah tes. Jay mengajaknya makan pie bersama di sebuah kafe. Tiba-tiba saja, agent T mulai menangis karena takut dijepret. Bahkan ketika Jay mencoba menasehatinya bahwa MIB bukanlah tempat para pahlawan dan mencari ketenaran, tangisanti semakin kencang seperti pasangan kekasih yang ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Itu benar-benar menggelikan. Apalagi semua mata pengunjung sempat tertuju pada mereka. Dan ya, Jay langsung menjepreti, memintanya segera menikahi seorang wanita, mempunyai banyak anak, dan untuk mempermudah, Jay merekomendasikan T kepada pelayan kafe. Zed melihat bagaimana Jay bekerja keras tanpa lelah menyelesaikan kasus demi kasus para makhluk asing di bumi. Bahkan tak sedikit dari alien yang menolak bekerjasama sehingga Jay harus terlibat dalam pertarungan. Di satu sisi, Zed merasa bangga terhadap agentnya. Namun di sisi lain, Zed juga merasa khawatir karena pekerjaan ini bisa merusak tubuh. Tidakkah kau ingin terlihat bugar sepertiku? Meski umurku 50 tahun, 50 tahunan, Jay mengabaikan ucapan bapak-bapak WhatsApp yang usianya lebih masuk akal jika dibilang 70 tahunan. Lalu pergi menyelidiki sebuah kasus pembunuhan alien yang mana kali ini Jay dengan sangat amat terpaksa harus bersama agent F atau Frank. Ini bahkan lebih menyebalkan daripada bersama T. Frank terus mengoceh dan menyanyi sepanjang perjalanan sampai-sampai Jay mengancam akan menjepitnya di jendela jika tidak menghentikan nyanyian yang sangat mengganggu itu. Oke, mungkin ancaman tersebut bisa menghentikan nyanyian untuk sementara waktu. Namun, ocehannya terus berlangsung hingga mereka tiba di TKP. Di sana, Jay bertemu dengan satu-satunya saksi mata yang sedang memarahi salah satu petugas forensik ketika mencoba menenangkannya. Dengan penuh percaya diri, Jay langsung mengambil alih dan mereka pun melanjutkan interogasi di kafe sambil menikmati pie. Laura sama sekali tidak merasa panik dengan tenang dia menjelaskan bahwa si pembunuh menginginkan cahaya Zarta dan sepertinya Ben mengetahui tentang hal itu. Laura percaya tentang alien dan dia tidak terkejut ketika Jay mengaku sebagai agent rahasia yang mengurus masalah alien di bumi. Seharusnya Jay segera menjepret Laura. Namun kata-kata Laura tentang kesendirian membuat Jay tersentuh hingga menunda flashnya. Penyelidikan pun berlanjut di lokasi pendaratan kapal makhluk Kailotian kelas C. Zed yang menerima laporan itu langsung mengenalinya. Patwa itu juga mengetahui tentang The Light of Zarta yang mana itu tidak ada di bumi karena MIB telah mengurusnya 25 tahun yang lalu dengan mengusir para Zartan. Zed sangat yakin akan hal ini karena telah meminta agent terbaik untuk menanganinya. Sayangnya kini agent itu sudah tidak ada lagi. Bukan mati tapi telah berganti profesi menjadi tukang pos. Ya dia tidak lain dan tidak bukan adalah Key agent terkuat yang menjadi legenda MIB. Setibanya di kantor pos Truro Jay sangat bahagia melihat mantan mentornya yang tetap informatif ramah namun tegas. Dia tidak segan-segan membisikkan lokasi klinik jiwa gratis terdekat ketika Jay mengatakan bahwa Key adalah agent senior organisasi yang memonitor alien di bumi. Meski Jay telah membuktikan keberadaan alien dia berkomunikasi dengan salah satunya yang mana selama ini menjadi karyawan pos. Key tetap menolak untuk percaya bahkan bapak-bapak WhatsApp itu meninju Jay karena menyinggung sang istri yang telah meninggalkannya. Namun dibalik semua itu dalam hati kecilnya Key tidak bisa memungkiri seringkali dia merasa bukanlah dirinya ketika menatap bintang-bintang dan demi memuaskan rasa penasarannya tersebut Key memutuskan ikut dengan Jay ke markas MIB. All Hail Key sebuah sambutan yang luar biasa yang ditujukan kepada sang legenda manusia yang paling disegani di seluruh alam semesta. Setelah menolak bergabungnya Michael Jackson ke MIB dengan alasan komunikasi terputus Zed pun menemui teman lamanya yang hilang ingatan. Karena kondisi sangat mendesak Jay langsung diminta mengantarkan Key ke ruang ganti. Sama halnya seperti Jay ketika baru bergabung dengan MIB Key tidak kuasa menahan diri akan rasa penasaran saat melihat benda-benda canggih di ruangan itu hingga tanpa sadar menyentuh benda yang ternyata adalah planet. Setelah mengganti seragam imutnya dengan seragam MIB kali ini Jay mengerjai Key dengan memberikan noisy cricket dan mengantarnya ke sebuah alat bernama denuralizer yang berfungsi untuk mengembalikan ingatan. Sayangnya Serlina membuat kekacauan dengan berpura-pura melaporkan kedatangannya secara otomatis sistem mengaktifkan lockdown karena kini Kay menjadi incaran Serlina akhirnya Jay dan Kay pun melarikan diri lewat flush. Saya rasa tidak perlu menjelaskan hal ini karena setiap pagi kalian pasti melihatnya. Jay memperkenalkan kendaraan baru mereka yang kini dilengkapi autopilot. Sebenarnya ada dua pilihan kulit putih dan kulit hitam tapi karena yang kulit hitam sering kena tilang Jay menggantinya dengan yang putih. Satu-satunya denuralizer hanya ada di markas MIB namun beberapa tahun yang lalu blueprintnya dibocorkan di internet dan kini bahkan mereka bisa menemukan penjualnya di ebay yang ternyata seorang teman lama Jack Chips. Sangat mengejutkan bisnis Jack kini menjadi lebih maju perasaan bahagianya pun menjadi berkali-kali lipat ketika melihat Kay seperti orang dungu yang tidak mengingat apapun namun satu hal yang tidak berubah yaitu tatapan matanya yang menusuk akhirnya setelah ditodong dengan senjata Jack pun setuju membantu denuralizer benar-benar membutuhkan tenaga listrik yang besar hingga membuat listrik di kota New York sempat padam selama beberapa saat merasa kesal karena sakit yang dirasakannya tidak menghasilkan apa-apa Kay langsung menembak kepala Jack dan meninggalkan ruangan tiba-tiba 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 saja para penjahat yang ditahan di MIB datang Serlina berjanji akan memberikan mereka apapun sebagai imbalan asalkan bisa membawa Kay kepadanya meski kebanyakan dari mereka dikalahkan oleh Jay namun serangan mendadak berhasil menumbangkan sang agent kini kondisi Jay dalam bahaya untungnya sebuah tembakan dari Kay membalikan keadaan ya sang legenda telah kembali Kay menghajar para alien tepat di titik kelemahannya sehingga membuat mereka tak berkutik kini ingatan Kay telah kembali namun dia menolak kembali ke markas karena pasti Serlina telah menyiapkan sesuatu untuk menjebak mereka dugaan Kay ternyata benar Serlina telah menyiksa Zed agar memerintahkan Kay kembali dan juga bekerjasama dengan penjahat kelas berat bernama Jara wajahnya tak semenyeramkan kecerdasannya Serlina memanfaatkan Jara untuk membangun pesawat antariksa dan sebagai imbalan wanita itu akan menangkap Jay agar Jara bisa balas dendam kembali ke dua jagoan kita Jay terpaksa memberikan kendali mobil kerennya kepada Kay itu membuat julukan mobil berubah menjadi mobil keren tua mereka pun tiba di lokasi saksi mata yaitu Benz Pizza Kay cukup terkejut karena Jay tidak menjepret Laura bahkan mengirimkan beberapa agent untuk menjaga wanita itu Jay buru-buru mengalihkan pembicaraan ke kasus dan menyebutkan nama Ben samar-samar Kay mengingat sesuatu namun pada foto Ben dia merasa ikan tersebut terlalu besar akhirnya disini Jay menyadari bahwa foto yang sebelumnya ditemukan Kay adalah sebuah clue yang menunjukkan sesuatu sayangnya Jay masih kurang cermat dia mengikuti clue ke sekeliling ruangan padahal Kay hanya menunjuk ke arah kunci yang tergantung tepat di sebelah foto oke penyelidikan berlanjut tapi sebelum itu Laura harus dijepret dahulu tentu saja Jay menentangnya karena Laura sangat penting bagi Jay eh maksudnya penting dalam kasus ini akhirnya Laura dititipkan ke kaum worm di dekat markas pernyataan dan sikap Jay benar-benar membuat Laura tersentuh dan kini mereka berdua pun terikat dengan perasaan yang sukar untuk dijelaskan kunci mengarahkan mereka ke Grand Central yang merupakan terminal kereta komuter line di Manhattan tepatnya di loker C18 ternyata disana Kay menyimpan sebuah jam tangan begitu pintunya dibuka dia langsung disambut oleh para alien sebagai sang pembawa cahaya sangat disayangkan diambilnya jam tangan Kay membuat mereka tidak bisa lagi mengetahui waktu akhirnya Jay berbaik hati meletakkan jam tangannya disana sehingga kini para alien menyanyikan nama Jay selain jam tangan ternyata disana juga ada sebuah kartu member video rental jika hitung mundur pada jam tangan Kay mengacu pada sesuatu hal yang penting maka mereka hanya memiliki waktu kurang dari satu jam untuk mencari tahu hal itu tentu saja tujuan mereka kini adalah toko video rental menurut si penjaga toko kartu milik Kay sudah sangat lama sekali bahkan mungkin sebelum si penjaga itu lahir anehnya Kay hanya memesan satu video namun tidak pernah diambil yaitu Mysteries in History Light of Zarta sesaat kemudian Newton sang pemilik toko datang ternyata dia adalah orang yang sangat terobsesi dengan alien dan MIB bahkan Newton bisa menghafal dialog yang diucapkan dalam video tersebut ingatan Kay pun kembali ketika menyaksikannya malam itu di tengah hujan Putri Laurana meminta untuk menjaga Light of Zarta namun karena MIB di posisi netral Kay memperdaya Serlina dengan mengatakan benda itu ada di dalam roket yang baru saja diluncurkan itu membuat Serlina marah dan membunuh Laurana tanpa sadar Kay menitikan air mata Kay menyesal seharusnya dia tidak melakukannya mereka pun bergegas kembali ke lokasi worm untuk menemui Laura tapi tidak melupakan ritual jepret demi menghilangkan ingatan Newton dan istrinya Jay menyarankan Newton agar tidak tinggal bersama ibunya lagi karena itu tidak pantas Newton langsung berniat menghampiri sang ibu dengan menggenggam sekop di tangannya entah apa yang akan dilakukannya dengan benda itu sesuai dengan dugaan Kay kini gelang yang digunakan Laura mengeluarkan cahaya Kay mengetahui perasaan Jay terhadap Laura sebagai mentor dia tidak ingin Jay melakukan kesalahan yang sama seperti yang pernah dirinya lakukan dulu yaitu terlibat secara emosional dengan putri Zarta sehingga menempatkan bumi dalam bahaya sangat mengejutkan setibanya di tempat Worm Kay dan Jay melihat mereka semua dalam kondisi yang mengenaskan tubuh mereka terpisah dan Laura diculik oleh seorang pria berkepala dua meskipun demikian Worm punya kemampuan regenerasi yang luar biasa mereka pun menuju ke kediaman Kay yang lama dimana juga berfungsi sebagai gudang senjata lock and load baby tapi sebelumnya sesaat kemudian serangan pun dimulai kebodohan Jay masih membuat mentornya geleng-geleng kepala sudah tahu di lockdown namun Jay malah menghancurkan pintu gerbang sehingga mereka pun tersedot ke dalam akibat tekanan udara hanya pria membaca koran yang masih terlihat tenang dia mengatakan sudah saatnya kalian berdua kembali wanita Jahanam itu telah membuat banyak kekacauan disini ketika pintu lift terbuka gatebot langsung memperondong dengan tembakan untungnya Kay Jay dan para Worm sudah bersiap dengan bergelantungan di langit-langit kemudian setelah Serlina pergi barulah mereka beraksi memperdaya robot itu dan menghancurkannya serta mengirimkan Worm ke pusat kendali untuk mengambil alih sistem namun sangat disayangkan ternyata Serlina menipu mereka wanita itu langsung menyergap Kay setelah Jay dan para Worm meninggalkannya sementara itu Jay berhasil menemukan Laura yang kini disekap di dalam pesawat antariksa ternyata disana juga ada jarah sepertinya semua sesuai dengan rencana Serlina waktu yang tersisa hanya 3 menit sebelum pesawat antariksa itu diluncurkan namun tidak perlu khawatir Jay hanya membutuhkan waktu 1 menit untuk membereskan jarah eh 2 menit untuk membereskan jarah beserta kroco-kroconya dan mungkin lebih tepatnya secepat mungkin melihat Jay mulai kewalahan membuat Laura tidak tega wanita itu meminta Jay agar menyerah saja sebaliknya Jay malah merasa sudah memenangkan pertarungan itu setelah menghancurkan 2 jarah junior Jay langsung melompat dan menutup mata jarah sehingga bertabrakan dengan jarah junior yang terakhir peluncuran pesawat Sherlina digagalkan Jay berhasil menyelamatkan Laura dan Kay dengan menembak Sherlina hingga hancur misi belum selesai gelang yang ada di tangan Laura harus segera dibawa ke titik keberangkatan mereka hanya memiliki waktu 11 menit jika benda itu tidak berada di sana maka akan terjadi ledakan dahsyat yang akan menghancurkan bumi ternyata Sherlina masih hidup dia berhasil menyembuhkan diri dan kini mengejar Kay Jay dan Laura dengan menggunakan pesawat antariksanya menyadari hal itu tanpa ragu Kay langsung menekan tombol merah berbeda dengan beberapa tahun yang lalu mobil canggih mereka kini tidak hanya menjadi lebih cepat tapi juga mampu terbang dengan hyperspeed dilengkapi dengan neuralizer serta sistem navigasi yang sangat cocok untuk kaula muda yang kekinian Jay langsung mengambil alih kemudi dan memancing Sherlina ke jalur kereta bawah tanah sampai akhirnya wanita itu dimakan oleh Jeffrey Titik keberangkatan tepat di atas sebuah gedung dan ternyata Laura lah The Light of Zarta gelang itu hanya sebuah timer dan penunjuk arah kini semuanya menjadi jelas gambar pizza yang berbentuk seperti atap gedung dan menunjuk ke patung Liberty lalu kemudian patung Liberty menunjuk ke arah cahaya di langit yang turun ke bumi menunjukkan pot atau kapsul untuk Laura tentu saja Laura tidak bisa menerima penjelasan key begitu saja namun kita tetap akan menjadi kita meskipun terkadang kita melupakannya dengan memanfaatkan tubuh Jeffrey Sherlina kembali muncul lagi-lagi di pertarungan terakhir kali ini Jay yang melakukan duel dibantu oleh Kay yang memberikan 1-2 tembakan sambil meyakinkan Laura bahwa jika tidak pergi ke Zarta maka planet itu akan musnah dan mereka semua akan mati akhirnya Laura pun mengerti dan pergi meninggalkan bumi lalu ketika Sherlina mencoba mengejar Laura Kay dan Jay langsung menembaknya dengan senjata pengungkas mereka hancurnya Sherlina terlihat indah bagaikan pesta kembang api namun semua orang akan segera melupakan pemandangan dan kejadian yang terjadi selama beberapa menit ke belakang karena Kay menggunakan neuralizer terbesar di kota New York yang berada di puncak patung Liberty film pun ditutup dengan menampilkan beberapa hari kemudian Kay, Zed dan Frank merasa khawatir dengan Jay yang sepertinya terlihat murung setelah ditinggalkan oleh Laura namun sepertinya cerita tentang pengalaman kamasutra dari seorang bapak-bapak berusia 70 tahunan dan seekor anjing mesum malah memperburuk keadaan oleh karena itu Jay menegaskan bahwa dirinya baik-baik saja ternyata Kay telah memindahkan alien kecil ke locker Jay sebagai penyemangat Jay tidak terlalu senang dengan hal itu karena seharusnya mereka bebas menikmati dunia yang begitu luas kau masih saja seperti pemula nak Kay menandang pintu darurat dan ternyata bumi adalah bagian kecil dari salah satu locker di sebuah terminal para alien raksasa dan tamat film ini selalu berhasil membuat saya tertawa dengan lawakan-lawakan zaman dulunya meski tak sedikit yang kecewa karena selain melanjutkan cerita Man in Black 2 sangat terasa mengulangi film sebelumnya seperti jangkrik berisik mengenakan seragam mobil canggih dan tentunya senjata pemungkas ya sama seperti Independence Day mungkin ini salah satu dari film bersikul tidak terencana dengan harapan mendapatkan keuntungan yang sama sebenarnya film ini memiliki alternate ending kalian bisa menemukan videonya di Youtube jadi ceritanya Jay yang sedang kasmaran mengajukan cuti untuk menemui Laura di Zarta awalnya itu ditentang oleh Zed dan Kay karena peran Jay dalam Man in Black sangat penting namun karena Jay tetap bersih keras Kay pun memberikannya sebuah berkas atau paspor atau tiket untuk ke Zarta tentu saja Jay sangat bahagia dan berterima kasih sayangnya terkadang harapan tidak sesuai dengan kenyataan Jay ditipu oleh bapak-bapak licik hingga berakhir di dalam locker C18 bersama dengan alien-alien kecil no offense slick apa yang terjadi setelah Kay Pinsyune bang oke sebenarnya tidak terlalu banyak yang terjadi selama 5 tahun antara MIB 1 dan MIB 2 Laurel atau agent L yang diangkat untuk menggantikan Kay sebagai partner Jay mengundurkan diri dan kembali bekerja di ruang mayat karena menyadari tubuhnya tak cukup kuat mengemban tugas sebagai agent MIB namun tak lama setelah Kay kembali bertugas Laurel pun direkrut kembali menjabat sebagai kepala petugas ilmiah sekaligus asisten Z selain L juga sepertinya ada agent lain yang dijepret oleh Jay termasuk yang terakhir yaitu T itu membuat Jay mendapatkan julukan Kang Jepret ya agent-agent baru yang tidak kompeten langsung diberhentikan oleh Jay karena cuma akan menjadi beban selain jadi Kang Jepret Jay juga berhasil menyelesaikan banyak kasus termasuk yang terberat adalah menangkap Jarrah yang mencuri ozon lalu menjualnya ke black market Jarrah disegani bukan karena wajah seram dan kekuatannya melainkan kecerdasannya pria itu mampu menciptakan pesawat antariksa bagi Serlina hanya dalam hitungan jam apa yang terjadi antara Zartan dan Kailutian bang iya seperti yang sudah dijelaskan serlina ratu Kailutian menginginkan The Light of Zarta sebenarnya mereka sedang dalam perang berkepanjangan selama lebih dari 50 tahun berperang tapi masih belum diketahui siapa pemenangnya The Light of Zarta adalah kunci oleh karena itu Serlina membutuhkannya untuk menghancurkan Zarta lantas apa itu The Light of Zarta bang di film sendiri tidak benar-benar dijelaskan dalam Mysteries in History diceritakan bahwa The Light of Zarta adalah kekuatan kosmik yang mana akan mendatangkan kehancuran bagi Zarta jika jatuh ke tangan yang salah awalnya dianggap sebagai gelang Laura tapi pada akhirnya Laura sendirilah yang ternyata The Light of Zarta saya pikir The Light of Zarta adalah kekuatan yang hanya dimiliki oleh Putri Zartan dan diwariskan secara turun-temurun sebuah kekuatan yang mampu mendatangkan kehidupan serta menjaga planet dari serangan musuh terus kalau memang sekuat itu kenapa Laurana malah kabur ke bumi bang nah saya pikir kemungkinan kekuatan ini memiliki waktu yang terbatas jadi ketika Putri telah tumbuh dewasa kekuatan itu sedikit demi sedikit akan memudar oleh karena itu sang Putri harus segera menemukan pasangan dan memiliki anak untuk diwariskan kekuatan tersebut terus siapa suami Laurana bang kenapa Laura gak dijagain ayahnya nah ini lanjutan dari penjelasannya sebelum K menjepret penduduk di New York dengan patung Liberty ada sedikit percakapan antara K dan Jay yang mana disini Jay menanyakan apakah K ayahnya Laura mengingat perasaan K dan Laurana yang begitu dalam di masa lalu seperti biasa K masih tetap tertutup sehingga pertanyaan itu tidak pernah terjawab hingga film berakhir nah sekarang pertanyaannya kita ganti apakah K ayahnya Laura beberapa pendapat menyatakan bahwa K bukan ayahnya Laura dan tidak mungkin manusia bumi bisa berhubungan hingga memiliki anak dengan mereka namun disini saya berpikir kembali bagaimana jika Putri Zartan bukanlah dari bangsa Zartan melainkan manusia ah ini ngadi-ngadi bang oke oke tenang biar saya jelaskan karena tanpa penjelasan channel ini hanya one man show yang toksik-toksik gak jelas sambil main game jadi ketika Jay dan K datang ke toko rental video sebelum memutar video di light of Zartan Newton sempat bertanya mengapa alien melakukan perjalanan triliunan tahun cahaya hanya untuk memeriksa dalam tanda kutip bagian vital manusia sebelum melanjutkan pertanyaan itu Jay langsung menghentikan Newton karena waktu mereka terbatas seperti yang kita tahu Newton adalah maniak alien maka dia mengetahui bahwa dulunya alien-alien datang ke bumi untuk melakukan penelitian pada tubuh manusia yang mana kemungkinan alien itu adalah kaum Zartan nah dari sini Zartan mengklon manusia dan menanamkan kekuatan dari the light of Zartan ke dalam tubuhnya ya mungkin karena memang hanya tubuh spesies manusia yang paling cocok lalu jika waktunya tiba Putri Zartan akan datang ke bumi untuk menikahi seorang pria dan memiliki keturunan maka saya pikir Kay adalah ayah kandungnya Laura Laura menemukan tambatan hatinya yaitu Kay ketika melarikan diri ke bumi untuk memiliki keturunan hanya saja jabatan Kay sebagai agent membatasi hubungan dengan sang anak sehingga Laura dititipkan ke penjaga cahaya atau guardian of light yaitu Ben lalu demi melupakan semua hal tentang rahasia tersebut Kay memutuskan menjepret dirinya sendiri melanjutkan tugasnya menjaga bumi karena menjaga bumi juga sama saja dengan menjaga Laura kan ya kini Serlina benar-benar telah musnah dan kembalinya Laura ke Zarta pastinya membawa kemenangan bagi kaumnya oh iya kemana alien kepala 2 Skret dan Charlie bang kok gak keliatan nah ini gak ada di filmnya dan mungkin gak terlalu penting tapi sebagai pelengkap kita bahas aja ya dalam novelisasinya terungkap bahwa mereka berdua berkhianat lalu membantu agent MIB dalam mengalahkan Serlina sebagai tanda terima kasih Kay memberikan mereka pekerjaan di kantor pos dan itu membuat Skret dan Charlie sangat bahagia jangan khawatir masih ada sequel berikutnya yang pastinya tidak kalah seru dan mungkin yang ketiga ini yang paling seru saya hanya mengumumkakan pendapat yang bisa menjadi bahan pertimbangan atau pemikiran kalian dalam memahami film tidak ada yang mengetahui benar atau salah selain sutradara dan penulis naskah oleh karena itu mohon maaf jika memang ada kesalahan dari informasi yang saya sampaikan dan juga bagi teman-teman yang punya teori tentang film ini ataupun ingin berdiskusi atau mungkin juga teman-teman punya referensi film lain untuk kita review silahkan tuliskan di kolom komentar atau bisa DM ke Instagram saya di at kegustung insyaallah pasti akan saya baca mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan sekian dulu videonya dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini saya Gusto sampai jumpa di video selanjutnya tetap semangat tetap bersyukur setiap hari dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati